Jika Anda tidak memasuki Gunung Linglong, Anda tidak akan pernah tahu seberapa besar gunung ini dan seberapa spiritualnya. Di luar gunung, apa yang dilihat Su Yun seperti melihat bunga dikabut, dia hanya bisa mendapatkan gambaran umum, dan hanya setelah memasuki Gunung Linglong barulah Su Yun menyadari bahwa apa yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es. Di bawah pimpinan King Wenlu, Su Yun mengikuti jalan berliku selama setengah hari penuh. Apa yang disebut gerakan maju sebenarnya hanya terbang dekat dengan tanah, tiga inci di atas tanah baik-baik saja, dan kecepatannya tidak lambat. Dalam waktu setengah hari, dengan kecepatan Su Yun, dia tidak tahu seberapa jauh dia harus melakukan perjalanan, tetapi dia belum mencapai sekte pedang bintang teratai. Ada lebih dari lima puluh sekte di seluruh Gunung Linglong, dan ada banyak pembudidaya nakal yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar orang yang berkumpul di sini adalah penggarap roh dari alam Wanhua, dan kebanyakan dari mereka berasal dari dunia luar, jadi tempat ini adalah campuran ikan dan naga. Tuan, saya telah menggunakan lencana pesanan sekte kami untuk mengirim pesan ke pemimpin sekte, dan pemimpin sekte telah mengeluarkan perintah untuk semua orang di sekte kami untuk membantu Anda menemukan ayah dan ibu Anda. Tuan, Anda untuk sementara dapat kembali ke sekte pedang bintang teratai bersama Wenlu. Dalam perjalanan, King Wenlu berkata dengan hormat kepada Su Yun. Iya. Su Yun menganggup, dan setuju dengan metode King Wenlu. Dibandingkan dengan sekte pedang bintang teratai, kekuatan pribadinya tidak signifikan. Sekarang ada seluruh sekte yang mencarinya, apa yang perlu dia khawatirkan. Dalam waktu kurang dari dua jam, keduanya tiba di depan puncak gunung. King Wenlu, yang memimpin jalan, melambat. Tuanku, kami telah tiba. King Wenlu berkata. Mendengar itu, Su Yun melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa di kejauhan, ada sekitar beberapa ratus anak tangga, dan di ujung tangga, ada beberapa bangunan besar yang dicat dengan garis ungu, pavilion, atap, istana, dan halaman, semuanya di ujung tangga, dan di bagian paling depan ada pelat pintu besar, dengan tiga kata besar di atasnya. Pedang bintang teratai. Saat ini, ada sekelompok besar orang berdiri di depan tangga. Ada sekitar 40 hingga 50 orang, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan kulit keriput dan rambut putih. Ketika lelaki tua itu melihat King Wenlu dan yang lainnya, dia langsung berjalan ke depan. King Wenlu dan yang lainnya buru-buru berlutut dengan satu kaki dan membungkuk dengan hormat. Salam, pemimpin sekte. Salam, pemimpin sekte. Masa berteriak serempak. Bangun, semuanya. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Terima kasih, pemimpin sekte. King Wenlu bangkit. Tatapan lelaki tua itu tertuju pada Suyun, dan setelah mengukurnya, dia menganggup dan tersenyum. Apakah ini Tuan dengan daun dewa-dewa? Melapor ke pemimpin sekte, orang ini. King Wenlu berkata. Suyun melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Saya Suyun, salam pemimpin sekte. Tuan Suyun, jangan terlalu sopan. Pemimpin sekte bintang teratai terkeke dan berkata, dengan daun dewa di tangan Anda, Anda adalah tamu terhormat dari sekte pedang bintang teratai saya. Silakan masuk dengan cepat, saya telah menyiapkan perjamuan untuk menghibur Anda, Tuan. Dengan itu, sekelompok petinggi dari sekte pedang bintang teratai dengan hangat menyambut Suyun. Dengan jamuan makan, Suyun tentu saja tidak sopan. Perjamuan di dunia bela diri tertinggi tidak hanya untuk para tamu menikmati makanan lesat, tetapi juga menggunakan beberapa makanan mistis untuk meningkatkan kultivasi para tamu. Misalnya, perjamuan yang dia makan di pohon dunia terakhir kali, Suyun telah menghitung bahwa itu akan meningkatkan kultivasi orang normal selama tiga tahun. Meskipun sekte pedang bintang teratai tidak sebanding dengan pohon dunia, itu juga tidak buruk. Saat ini, Suyun tidak perlu mencarinya sendiri. Makan jamuan di sini tentu saja adalah hal terbaik untuk dilakukan. Seperti yang diharapkan, Suyun dibawa ke olah yang luas dan bersih tanpa air kecuali bunga teratai. Olah dipenuhi dengan anggur berkualitas dan makanan lesat, dan bahkan ada orang yang menari dengan pedang untuk memeriahkan suasana. Setelah Suyun makan selama satu jam, dia merasa kultivasinya mulai meningkat lagi, dan manfaat yang dia proleh membuatnya sangat bersemangat. Namun, manfaat ini hanya sekunder. Dengan upaya bersama dari seluruh sekte pedang bintang teratai, dengan sangat cepat, berita tentang Su Sentian dan Sen Suek Sue menyebar. Suyun hampir menjatuhkan cangkir anggur di tangannya, dia dengan cemas berdiri dan bertanya kepada orang yang datang untuk melapor, apa yang kamu katakan? Ada berita tentang Su Sentian dan Sen Suek Sue. Itu benar, saya memang mengetahui tentang mereka, tetapi saya tidak tahu Su Sentian dan Sen Suek Sue yang mana yang Anda cari, Tuan Suyun. Wanita berkulit kuning yang berdiri di tengah olah dengan pedang panjang di punggungnya menangkupkan tinjunya dan berkata, Yang mana? Suyun sedikit terkejut. Apa? Apakah ada beberapa lagi? Saat ini, ada tiga pria bernama Su Sentian dan enam belas wanita bernama Sen Suek Sue di Gunung Linglong. Wanita itu berkata, Suyun langsung terdiam, tetapi dia dengan cepat bertanya, Kalau begitu, apakah kamu tahu jika Su Sentian dan Sen Suek Sue bersama? Maaf, Tuan Suyun, orang-orang ini tersebar ke segala arah dan tidak bersama. Apa? Suyun terkejut sekali lagi. Ini hanya hasil penyelidikan awal saya. Gunung Linglong sangat besar, dan sulit untuk menutupinya dengan cepat hanya dengan tenaga manusia. Selain itu, ada beberapa tempat yang kami tidak dapat memperoleh informasi yang dapat dipercaya, seperti bagian dalam sekte. Oleh karena itu, saya harap guru tidak tersinggung. Wanita itu menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Melihat itu, Suyun segera berkata, Semua orang telah melakukan yang terbaik. Suyun secara alami berterima kasih, bagaimana aku bisa menyalahkanmu. Saya harus berterima kasih. Aku tidak berani, aku tidak berani. Wanita itu buru-buru berkata. Dengan sangat cepat, wanita itu pergi, tetapi Suyun tidak memiliki mood untuk terus makan. Dia berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai. Pemimpin sekte, saya merasa tidak enak badan. Saya takut saya tidak bisa terus minum dengan semua orang. Tolong izinkan saya untuk mundur dan beristirahat. Oh, begitu. Pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai memandang Suyun, lalu menganggup dan tersenyum, bergegas dari rilem tri ke gunung Linglong. Perjalanannya panjang, Tuan Suyun telah terburu-buru. Dia lelah karena perjalanan, dan memang perlu istirahat. Itu adalah kelalaian saya. Ayo, atur kamar yang bagus untuk guru beristirahat. Ya, pemimpin sekte. Seseorang segera menjawab, lalu dengan cepat berjalan di depan Suyun, dan membawanya keluar dari meja. Sekte pedang bintang teratai bukanlah sekte pedang besar, tetapi ada puluhan ribu murid di dalamnya, dan sekte itu terkenal dengan pedang. Dikatakan bahwa sekte pedang memiliki pedang dewa tak tertandingi yang disebut pedang bintang teratai, yang ditinggalkan oleh pendiri sekte, dan dapat dikatakan sebagai benda dewa. Hanya dengan melatih seni pedang bintang teratai ke puncak seseorang dapat mengendalikan pedang ini. Sejauh ini, di antara master sekte pedang bintang teratai, hanya ada dua orang yang bisa mengendalikan pedang ini, yang pertama adalah pendiri sekte, dan yang kedua adalah pemimpin sekte generasi ketiga dari sekte pedang bintang teratai. Dikatakan bahwa setelah penciptaan sekte, ketika pemimpin sekte generasi ketiga bertanggung jawab atas sekte pedang bintang teratai, perkembangan sekte pedang sangat cepat, dan menikmati reputasi besar di alam wanhua. Ketika pemimpin sekte generasi ketiga memperoleh pedang bintang teratai, kekuatannya meningkat secara eksplosif, dia mengandalkan pedang bintang teratai untuk mengalahkan lebih dari setengah ahli di alam wanhua dalam satu gerakan, dan reputasinya benar-benar tersebar. Meskipun sejuta sekte bukanlah hal yang langka, dan sekte langit yang mendalam dari benua bela diri langit mirip dengannya, ada satu hal yang perlu diketahui, sekte yang mengumpulkan lebih dari satu juta orang ada di dunia bela diri tertinggi, dan kekuatan para murid di dalamnya semuanya sangat tinggi, dan jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte langit yang mendalam. Saat itu, untuk mengembangkan sekte, pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai melakukan banyak hal dengan cepat dan tegas, mengabaikan konsekuensinya. Untuk mengembangkan sekte dan mendapatkan sumber daya, dia biasanya menggunakan metode merebutnya secara paksa, sehingga memprovokasi banyak musuh yang kuat. Akhirnya, setelah 300 tahun kemakmuran di sekte pedang bintang teratai, pemimpin sekte yang telah menguasai seni pedang bintang teratai disergap. Tubuhnya hancur dan jiwanya berserakan. Sekte pedang bintang teratai menderita serangan destruktif dari semua jenis musuh. Serangan terhadap sekte pedang bintang teratai ini terjadi di dunia bela diri tertinggi dan dataran suci bela diri tertinggi, dan sangat terkenal dalam sejarah. Dikatakan bahwa jutaan penggarap roh telah mati dalam pertempuran ini, dan situasi pertempuran itu sangat tragis sehingga membuat orang gemetar. Alasan mengapa sekte pedang bintang teratai dapat berkembang hingga skala besar terkait erat dengan pedang bintang teratai dan teknik pedangnya. Untuk merebut dua objek ilahi ini, semakin banyak penggarap roh yang kuat berpartisipasi. Sekte pedang bintang teratai menderita kekalahan telak. Untuk melestarikan sedikit dupa terakhir, sekte pedang bintang teratai bersembunyi di Gunung Linglong di Alam Wan Hua dan menempelkan dirinya pada penguasa Alam Wan Hua, itulah sebabnya ia tidak dihancurkan. Namun, pedang bintang teratai rusak, dan seni pedang bintang teratai tampaknya hanya memiliki salinan yang tidak lengkap. Mendengar ini, Su Yun juga menghela nafas. Di balik layar keterpurukan, ada juga masa kemakmuran. Setelah kemakmuran, yang ada hanyalah penantian kemunduran, dan tidak ada kemenangan abadi. Kembali ke ruangan yang diatur oleh orang-orang dari sekte pedang bintang teratai, Su Yun menutup pintu, mengeluarkan Heavenly Sacking Treasure Bell, dan mengaktifkannya, mencari keberadaan orang tuanya. Gunung Linglong sangat besar, dan ada banyak orang yang menempatinya. Pasti ada banyak orang dengan nama yang sama, tapi dia ingin tahu apakah orang tuanya masih berada di Gunung Linglong. Ketika kekuatan yang dalam disuntikan ke dalam lonceng harta, itu segera mulai bergetar dengan lembut, dan suara aneh keluar dari dalam lonceng, melayang ke telinga Su Yun dan ke dalam hatinya. Tidak lama kemudian, sebuah pesan dari Heavenly Sacking Treasure Bell muncul di benak Su Yun. Gunung Linglong Su Yun bergumam, seperti yang diharapkan, dia masih berada di Gunung Linglong. Namun, mengapa orang tuanya berada di sini selama berbulan-bulan? Mungkinkah adik perempuannya, yang belum pernah dia temui sebelumnya, juga berada di Gunung Linglong. Su Yun curiga. Melalui pertanyaan dari Heavenly Sacking Treasure Bell, Su Yun jauh lebih nyaman. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu, dengan begitu banyak orang di Sekte Pedang Bintang Teratai, dia percaya bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia akan dapat menemukan keberadaan orang tuanya. Su Yun duduk bersila di dalam rumah, bersiap untuk melatih kekuatannya yang dalam dan memelihara inti rohnya. Namun, setelah beberapa hari, tidak ada lagi berita dari Sekte Pedang Bintang Teratai. Su Yun mengerutkan kening, dia merasa ada sesuatu yang salah. Selama periode waktu ini, bahkan jika dia tidak mendapatkan apa-apa, setidaknya seseorang akan datang untuk melapor dan memberitahunya. Tapi beberapa hari ini, terlalu sepi. Su Yun menghela nafas, berdiri dan bersiap untuk keluar, untuk mencari pemimpin Sekte untuk bertanya. Namun, saat dia hendak pergi, dia mendengar serangkaian ketukan tergesa-gesa di pintu. 572 Su Yun berjalan dan membuka pintu, hanya untuk melihat seorang murid dari Sekte Pedang Bintang Teratai berdiri di luar, menangkupkan tinjunya, dan dengan cemas berkata kepada Su Yun, Tuan Su Yun, tolong pindah ke taman belakang Bintang Teratai. Apa yang salah? Su Yun bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Ini. Murid itu ragu-ragu sejenak, wajahnya mengungkapkan ekspresi itu, tetapi dia masih berkata dengan jujur, seseorang telah datang untuk menantang kita, dan para ahli dari Sekte Pedang semua berperang melawan musuh. Pelindung King takut itu pertempuran akan mempengaruhi tempat ini, jadi dia meminta murid ini untuk membawamu ke halaman belakang untuk beristirahat. Jadi seperti itu. Su Yun berpikir sejenak, lalu bertanya, kemudian seseorang datang untuk menantangku, bagaimana dengan masalahku? Apakah ini tentang menemukan Su Sentian dan Sen Suek Suek? Secara alami, kita harus mengesampingkannya. Murid itu berkata tanpa daya, sekarang bahkan pemimpin Sekte telah pergi ke depan untuk melawan musuh, siapa yang masih memiliki mood untuk mencari dua orang ini? Orang yang datang sangat kuat, dan tujuannya tepat. Harta paling berharga Sekte kita, Pedang Bintang Teratai dan, Seni Pedang Bintang Teratai. Jika kita tidak melakukan yang terbaik untuk melawan musuh, aku khawatir Sekte Pedang Bintang Teratai kita akan mengalami bencana besar. Murid itu berkata tanpa daya, melihat bahwa Su Yun acuh tak acuh, dia dengan cemas menangkupkan tinjunya dan berteriak, Tuan Su, tolong cepat ikuti murid ke halaman belakang. Setelah saya menenangkan Anda, murid masih harus pergi ke depan untuk melawan musuh. Aku tidak terburu-buru pergi ke halaman belakang, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku. Su Yun menggelengkan kepalanya, dan berkata, Tapi aku sangat penasaran, ini adalah Gunung Linglong, dan terlebih lagi alam Wan Hua, siapa yang berani menimbulkan masalah di sini? Apakah Anda tidak takut menyinggung para ahli tertinggi dari Gunung Linglong? Apakah Anda tidak takut menyinggung Rilem Lord? Tuan, Anda tidak tahu, tetapi orang yang menantang Sekte Pedang Bintang Teratai kami sebenarnya adalah Sekte dari Gunung Linglong. Pria itu menghela nafas tak berdaya, jika tidak, dengan Sekte Pedang Bintang Teratai saya berdiri di Gunung Linglong selama hampir seribu tahun, bagaimana mungkin kami tidak mendapat bantuan dari luar? Saat ini, kami hanya bisa bertarung sendirian, karena bantuan eksternal kami juga merupakan bantuan eksternal dari penantang, mereka mencoba merampok kami dengan menantang kami, dan begitu kami kalah, akan sulit untuk melindungi harta karun, yang sejalan. Dengan aturan Gunung Linglong, belum lagi ahli tertinggi, bahkan Rilem Lord tidak dapat mengendalikan kita, kita tidak punya pilihan lain selain menerima tantangan. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening. Apakah lawan sulit dihadapi? Kali ini, lawannya adalah seorang ahli yang belum kembali selama bertahun-tahun. Keterampilan pedangnya luar biasa. Saat ini, pelindung King telah naik untuk melawannya. Jika dia dikalahkan olehnya, hanya Master Sekte yang dapat menerimanya. Tantangan Setelah Master Sekte dikalahkan, sesuai dengan permintaan yang dibuat oleh lawan sebelum tantangan, kita harus menyerahkan dua harta tertinggi dari Sekte kita dan bubar di tempat. Mendengar itu, Su Yun terdiam. Dalam hal ini, Sekte Pedang Bintang Teratai mungkin tidak akan dapat menemukan orang tuanya lagi. Jika itu masalahnya, maka itu tidak akan berhasil. Sekte Pedang Bintang Teratai memiliki banyak orang, dan setelah mencari selama berhari-hari, mereka masih belum mendapatkan hasil. Jika mereka mengandalkan diri mereka sendiri, akan sulit menemukan jejak mereka tanpa usaha beberapa bulan. Memikirkan hal itu, Su Yun berkata, saya tidak akan pergi ke halaman belakang lagi, cepat bawa saya ke Sekte depan, saya ingin melihat situasinya. Tuan, ini Anda adalah tamu terhormat dari Sekte Pedang Bintang Teratai kami, jika sesuatu terjadi pada Anda, Sekte Pedang Bintang Teratai kami tidak akan dapat menjelaskan kepada Realm Lord. Murid itu berada dalam posisi yang sulit. Jangan katakan lagi, cepat bawa aku ke sana. Su Yun berteriak, suaranya tidak menimbulkan keraguan. Murid itu membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana membantah. Melihat keseriusan di mata Su Yun, dia sepertinya tidak bercanda sama sekali, jadi dia hanya bisa menahan diri dan membawa Su Yun ke depan. Sekte depan sangat dekat dengan tempat Su Yun berada. Setelah terbang kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka sudah dekat dengan Sekte depan. Tidak heran King Wenlu ingin murid ini membawanya ke halaman belakang, tempat ini memang terlalu dekat dengan lokasi pertempuran Sekte sebelumnya. Pada tingkat pertempuran ini, seolah-olah keberadaan Spirit Master telah dilenyapkan, dan mereka semua adalah ahli dari Sky Spirit Master. Begitu orang seperti itu mengamuk, teknik yang mendalam akan mampu menghancurkan gunung, membelah gunung, dan dengan satu gerakan, itu akan mengguncang gunung dan sungai, kekuatannya luar biasa. Saat mereka mendekati lokasi pertempuran, mereka bisa mendengar sejumlah besar ledakan. Pedang Ki yang tajam melesat ke awan, membelah awan hitam tebal di langit menjadi dua. Su Yun pernah melihat tempat ini sebelumnya. Bangunan, susunan, dan pemandangan di sini semuanya hancur, dan udara dipenuhi dengan Ki mendalam yang rumit yang tidak dapat dibubarkan. Pada saat ini, dia masih bisa melihat banyak orang dari Sekte Pedang Bintang Teratai bergegas ke depan. Beberapa dari mereka sedang terburu-buru untuk datang, dan langsung terbang dan bergegas. Setelah melewati sebuah rumah bobrok, mereka sampai di depan Sekte. Saat ini, Sekte depan sudah dipenuhi lautan manusia. Semua orang berkumpul di satu tempat dan melihat ke langit. Su Yun dibawa ke depan kerumunan oleh muridnya. Pada saat ini, ada barisan besar di depan orang banyak, dan saat ini, ada dua pedang cahaya dimasukkan ke dalam barisan, satu ramping, yang lain tebal, dan di atas pedang ringan, ada dua sosok yang saling terkait satu sama lain. Mereka berdua masing-masing memegang pedang panjang yang tidak berbeda dengan pedang ringan dalam barisan, saling menebas dengan kekuatan tak terbatas, pedang ki bersilangan, terbang jauh, orang-orang di bawah tidak berani terlalu dekat, dan terus mundur, beberapa pedang ki jatuh, yang lebih kuat masih bisa melawan, yang lebih lemah hanya bisa menghindar, dan bahkan ada banyak orang yang terluka oleh pedang ki yang tak terduga. Su Yun menatap kedua orang di atas. Salah satunya adalah King Wen Lu, yang dia lihat di luar gunung Linglong, sedangkan yang lainnya adalah pertama kali dia melihatnya. Orang ini mengenakan jubah putih. Dia tidak dianggap tampan, tetapi sosoknya proporsional. Rambutnya sangat pendek, dan kulitnya tiba-tiba putih. Namun, itu bukan putih bersih, melainkan putih pucat. Matanya yang panjang dan sipit penuh pesona, dan matanya sangat tajam, seperti mata elang. Dari sekte mana orang ini berasal, Su Yun bertanya pada murid yang membawanya ke sini. Murid itu memandang dengan cemas pada pertempuran sengit di langit, dan kemudian berkata dengan hormat kepada Su Yun, melapor kepada Guru Su, itu adalah seseorang dari kultus Black Hawk, orang yang bertarung dengan pelindung King Saya, adalah utusan pedang, Yan Dong He, yang telah meninggalkan kultus Black Hawk selama 200 tahun dan belum kembali. Dikatakan bahwa teknik pedang orang ini luar biasa, dan telah mencapai puncak kesempurnaan, secepat kilat, lambat seribu kati, pedang bisa cepat atau lambat, pedang ki bisa digunakan untuk menyerang, dan pedang juga bisa digunakan untuk mengalahkan musuh, itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Hari ini, Black Hawk Chult mengirim orang ini untuk mencuri harta sekte kami, saya khawatir mereka memiliki banyak kepercayaan pada kekuatan orang ini. Pria itu sangat khawatir. Apakah begitu? Su Yun menatap pria berwajah pucat itu, pandangannya kemudian mendarat di aray seal di tanah, dan bertanya, aray apa ini? Ini adalah aray kontrak selama tantangan. Murid itu berkata dengan cemas, ini adalah aturan gunung linglong, dan sebenarnya adalah aturan yang ditetapkan oleh Tuan Rilem. Orang-orang dari alam Wan Hua menganjurkan perdamaian, dan sebagian besar orang gunung linglong berasal dari dunia luar, jadi Tuan Rilem Wan Hua dan mayoritas ahli tertinggi dari gunung linglong menetapkan aturan gunung linglong, dan semua pertempuran hanya dapat dilakukan sesuai dengan metode tantangan duel. Selama seseorang menantang, mereka memiliki untuk menggunakan formasi ini sebagai dasar untuk menandatangani kontrak. Selama proses penandatanganan, Segel akan mencatat kondisi yang diajukan kedua orang setelah menang, dan keduanya akan menandatangani kontrak dengan nyawa mereka. Setelah duel, Segel akan segera memaksa yang kalah untuk memenuhi syarat pemenang, dan jika yang kalah tidak setuju, maka Segel Arai akan menghancurkan hubungan kehidupan antara dua orang yang mendarat di Segel itu, membunuh orang itu sepenuhnya, dan menghancurkan jiwanya. Dia menunjuk kedua pedang ringan pada Segel Arai dan berkata, Tuan, Anda melihatnya kan? Kedua pedang ringan itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh pelindung King dan Yan Dong He. Selama pemenang diputuskan, Segel akan memaksa yang kalah memenuhi persyaratan pemenang. Jika yang kalah tidak mematuhi, pedang ringan di atas akan dihancurkan, dan orang itu akan mati tanpa keraguan. Para penantang sebelumnya, mereka semua menolak kondisi pihak yang menang dan telah dihancurkan oleh Segel Arai. Murid itu berkata dengan sedih. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak menolak tantangan itu? Su Yun mengerutkan kening. Aku tidak bisa menolak. Murid itu menggelengkan kepalanya, begitu Anda menolak untuk menerima tantangan, itu akan dianggap sebagai kekalahan. Anda harus memenuhi persyaratan pihak yang menang, jika tidak, itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan Gunung Linglong, dan akan dipandang sebagai musuh publik Gunung Linglong. Aturan ini terlalu tidak manusiawi. Huh, kemanusiaan macam apa yang ada untuk dibicarakan? Meskipun alam wanhua sebagian besar damai dan harmonis, memuja alam, kebenaran, kebaikan, dan keindahan, tidak peduli seberapa keras orang-orang di sini bekerja, bagaimana mereka bisa melakukannya. Dengan banyaknya orang dari dunia luar yang masuk, tempat ini sudah dipenuhi ikan dan naga, bagaimana bisa damai. Tempat ini juga berangsur-angsur menjadi dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah dan yang kuat menjadi raja. Justru karena inilah alam wanhua mulai membatasi orang-orang dari alam lain untuk masuk. Mendengar itu, Su Yun berpikir keras. So, 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 so. Pada saat ini, serangkaian suara siulan pedang tajam meletus di udara. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mendonga, hanya untuk melihat serangkaian gambar pedang melesat melintasi langit, menutupi langit dan menutupi matahari, itu sangat luas dan menakutkan, dan di dalam gambar pedang, ada King Wenlu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka pedang, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dua lubang berdarah muncul di dadanya, dari mana darah segar menyembur keluar seperti mata air. Dia menggertakkan giginya, mencengkram erat pedang tebal di tangannya, dan dengan gila mengayunkannya ke segala arah. Namun, dia sama sekali tidak dapat menyentuh lawannya, dan benar-benar tertekan. Melihat Yan Donghae dengan tenang mengepung King Wenlu dan menyerangnya, Su Yun tahu bahwa hasil pertempuran telah diputuskan. Dong! Suara teredam terdengar lagi. Tanpa sadar, leher King Wenlu terkena tendangan, dan seluruh tubuhnya jatuh dari langit, dengan keras menabrak pavilion tinggi di bawah. Seluruh pavilion langsung runtuh. Pelindung King! Melihat itu, orang-orang dari sekte pedang bintang teratai sangat cemas, mereka berteriak serempak, dan mereka semua bergegas ke arah itu seolah-olah mereka sudah gila. Cepat, pergi dan lihat bagaimana keadaan pelindung King. Wanita parubaya lainnya berteriak pada orang-orang di sampingnya. Beberapa ahli di samping bergerak seperti angin menuju pavilion yang runtuh. Dan di samping wanita parubaya itu adalah pemimpin sekte tua dari sekte pedang bintang teratai. Dia saat ini memiliki ekspresi tenang, tetapi jauh di dalam ketenangan ini, ada jejak kesedihan yang tidak dapat disembunyikan. King Wenlu telah kalah. Su Yun menghela nafas dalam hatinya. Tidak peduli seberapa terlukanya King Wenlu sekarang. Menurut kepribadiannya, dia tidak akan pernah menyetujui permintaan pihak lain. Kemudian, hanya ada satu hasil yang menunggunya. Itu bertentangan dengan kehendak segel arai dan dibunuh olehnya. 573 Beberapa ahli dari sekte pedang bintang teratai menggunakan ki yang dalam untuk menghilangkan bebatuan yang pecah dan kayu busuk dari pavilion. Tubuh rusak King Wenlu muncul di depan mata semua orang, dan pada saat ini, dia diam-diam berbaring di tanah, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia membuka matanya yang tak bernyawa dan melihat ke langit. Seorang murid dari sekte pedang bintang teratai ingin membantunya, tetapi dihentikan oleh orang di sampingnya. Murid itu menatapnya dengan heran, hanya untuk melihat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh maju. Murid itu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, tetapi dengan sangat cepat, dia memahami ketidakberdayaan di mata sang ahli. Dalam sekejap, air mata mengalir di matanya dan dia menggigit bibirnya, terlihat seperti sedang menahan rasa sakit. Itu benar, tidak ada gunanya menyelamatkannya. Menurut aturan gunung, King Wenlu telah kalah, dan kalah berarti mati. Sebelum pertempuran, mereka sudah menandatangani segel arai. Tidak ada yang bisa mengubahnya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bahkan pemimpin sekte. Orang-orang di sekitar sekte pedang bintang teratai semuanya mengelilingi mereka. Beberapa orang yang masih berpikir untuk menyelamatkannya tidak punya pilihan selain berhenti saat ini. Gelombang suara isak tangis datang dari kerumunan. Ratapan sedih dan sedih melayang di udara. Pelindung King Pemimpin sekte berambut putih perlahan berjalan mendekat, matanya yang dalam dipenuhi rasa sakit saat dia melihat orang yang terbaring di genangan darah. Pemimpin sekte King Wenlu menjawab dengan suara yang sangat lemah. Dia menggerakkan matanya dan menatap pria tua yang sedang berjalan. Dia menggerakkan bibirnya yang berlumuran darah dan berkata dengan lemah, Pemimpin sekte, Maaf, Wenlu tidak kompeten dan gagal memenuhi harapanmu kepadaku. Maaf. Jangan katakan lagi. Pemimpin sekte tua mengambil beberapa langkah ke depan, Tangannya gemetar saat dia meraih tangan King Wenlu yang perlahan terangkat, Dan memanggil dengan suara sedih. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, Mereka hanya menatap King Wenlu dengan tenang. Beberapa orang diam-diam menyeka air mata dari sudut mata mereka. Mata para pembudidaya wanita semuanya merah, Dan mereka tidak berani melihat pemandangan ini. Su Yun memandangi orang-orang di sekitarnya, Hatinya dipenuhi emosi. Orang-orang dari alam Wanhua tampaknya lebih manusiawi Daripada orang-orang dari dunia bela diri tertinggi, Dan orang-orang dari sekte pedang bintang teratai bahkan lebih dari itu. Siapa bilang kultifator tidak punya hati? Aku khawatir aku hanya bisa mengandalkanmu Untuk menyelesaikan bencana hari ini. Suara King Wenlu perlahan menjadi lebih lemah, Dan tangan yang terangkat juga perlahan jatuh, Tanpa sedikitpun kekuatan yang tersisa. Master sekte tua itu meraih tangannya dengan erat. Setelah sekian lama, Dia berdiri dan tidak bersuara. Kesedihan di wajahnya perlahan menghilang Dan digantikan oleh kesungguhan dan martabat yang tak ada habisnya. Kamu ingin menyelamatkan mereka? Pada saat ini, Yan Donghae terbang turun dari langit Dan mendarat di depan ratusan anggota kultus Black Hawk. Dia memegang pedang tipis dengan satu tangan Dan menopang dirinya di tanah, Sambil menyapu pandangannya ke arah King Wenlu yang terbaring di tanah, Dan berkata dengan acuh tak acuh, Selama kamu memenuhi permintaanku Dan menyerahkan seni pedang bintang teratai dan pedang bintang teratai, Maka, King Wenlu akan dapat hidup. Jika tidak, Menurut aturan gunung, Setelah segel arai diaktifkan, Dia pasti akan mati. Omong kosong. Tanpa menunggu pemimpin sekte tua berbicara, Teriakan ledakan keluar dari kerumunan sekte pedang bintang teratai, Dan seorang murid berteriak pada Yan Donghae, Kamu sebaiknya tidak menghina pelindung King. Pelindung King adalah orang yang jujur, Dan telah memberikan semuanya untuk sekte, Bagaimana dia bisa menyerahkan harta sekte kepada kalian untuk hidupnya? Bermimpilah. Itu benar, Jangan remehkan sekte pedang bintang teratai kita. Kami belum kalah. Aku tidak percaya bahwa dengan begitu banyak orang di sekte pedang bintang teratai kita, Kamu dapat membunuh mereka semua. Jika kamu memiliki kemampuan, Maka datanglah padaku. Para murid semua bersemangat, Semuanya memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka saat mereka berteriak dengan keras. Melihat itu, Wajah Yan Donghae langsung dipenuhi amarah. Dia melirik sekelompok orang, Mendengus, Dan tidak membuang waktu, Dia langsung mengambil beberapa langkah ke depan, Dan berteriak pada King Wenlu yang sedang berbaring di tanah. King Wenlu, Sekarang Anda telah kalah, Menurut aturan kontrak, Anda memiliki dua pilihan, Satu, Patuhi kontrak yang Anda buat sebelumnya, Dan serahkan pedang bintang teratai sekte pedang bintang teratai Anda yang paling berharga, Dan pedangnya teknik untukku. Dua, Mati, Cepat pilih. Suaranya sangat keras, Dan ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Kerumunan yang heboh segera menjadi tenang. Sepasang mata menoleh untuk melihat King Wenlu yang sedang berbaring di depan pemimpin sekte lama. Pada saat ini, King Wenlu membuka matanya sekali lagi. Pada saat ini, Dia sebenarnya memiliki sumber kekuatan yang tidak diketahui, Dan dia benar-benar pulih sedikit. Dia langsung meraih pedang besarnya yang sangat berat, Menopang tubuhnya yang rusak, Dan berdiri. Semua orang menahan napas saat mereka melihat King Wenlu. Pada saat ini, Seolah-olah semua orang melihat raksasa yang dapat menopang langit dan bumi. Hanya Suyun yang tahu bahwa ini hanyalah pancaran terakhir dari matahari terbenam. King Wenlu membuka matanya lebar-lebar, Menatap Yan Donghe, Seperti roh jahat, Auranya sangat kuat, Dan kemudian berteriak dengan penuh energi, Hentikan angan-anganmu. Orang-orang dari sekte pedang bintang teratai ku tidak pernah takut kematian. Hari ini, Anda harus membantai seluruh sekte pedang bintang teratai saya. Jika tidak, Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan harta sekte saya. Ah! King Wenlu mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Hampir pada saat yang sama kata-katanya jatuh, Segel Array di tengah kedua sisi melepaskan cahaya biru yang menyilaukan, Setelah itu, Pedang ringan berat yang mewakili King Wenlu di Segel Array langsung hancur dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, Tubuh King Wenlu juga mulai terbelah. Pada akhirnya, Mayatnya berubah menjadi pasir dan langsung menghilang ke dunia. Pelindung King Semua orang dari sekte pedang bintang teratai berlutut serempak dan menangis dengan getir. Murid-murid baru yang baru saja memasuki sekte meratap lebih keras. Orang-orang tua di sekte pedang bintang teratai semua tahu bahwa pelindung King yang baik hati ini sangat memperhatikan murid-murid baru yang baru saja memasuki sekte tersebut. Pengaruhnya di sekte bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pelindung kiri booming. Pemimpin sekte tua berdiri di sana dengan tenang, tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, matanya yang gelap dan cekung sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Kali ini, bahkan pelindung kanan King Wenlu yang terkenal sudah mati. Siapa lagi yang Anda miliki yang dapat melawan utusan pedang tuan kita? Sai, mengapa membuat pengorbanan yang tidak perlu? Mengapa Anda tidak lebih lugas dan menyerahkan barang itu? Bukankah itu damai untuk semua orang? Pada saat ini, seorang wanita mempesona keluar dari kultus Black Hawk. Dia mengenakan pakaian blademaster hitam, dadanya terbuka lebar, memperlihatkan belahan dada putihnya, matanya yang menawan, bibir merah, dan tahil lalat di sudut mulutnya. Lencana pesanan di pinggangnya memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada para murid di belakangnya. Utusan pedang Yan Dong He menyilangkan tangan di dadanya dan berdiri di sampingnya. Melihat aura wanita itu, kekuatannya mungkin juga tidak biasa. Apakah ini semua kekuatan yang dimiliki sekte pedang bintang teratai? Yan Dong He menggelengkan kepalanya, sayang sekali ini adalah alam wanhua, itu adalah gunung Linglong, jika tidak, sekte tingkat ketiga semacam ini dapat dengan mudah dihancurkan, menurut aturan ini, itu hanya membuang-buang waktu, yang lemah harus dihilangkan, dan tidak terus hidup. Apakah tamu? Berengsek. Terlalu sombong. Orang-orang dari sekte pedang bintang teratai sangat marah sekali lagi, dan mereka semua mulai mengutuk. Namun, orang-orang dari Black Hawk Chul tidak mau kalah, dan segala macam ejekan dilontarkan. Tes-tes-tes, orang-orang dari sekte pedang bintang teratai hanya biasa-biasa saja. Apakah kamu hanya tahu bagaimana bertarung? Jika Anda memiliki kemampuan, maka bertarunglah dengan utusan pedang tuan kami terlebih dahulu. Hei, pria di sana itu, bukankah kamu memarahinya dengan sangat keras? Bukankah kamu menangis dengan sangat keras ketika pelindungmu mati? Saya pikir Anda sebaiknya keluar dan membalaskan dendam pelindung Anda. Haha, bagaimana dia berani? Dengan sedikit kemampuannya itu, dia hanya menggunakan darahnya sendiri untuk membasuh pedang utusan pedang tuan kita. Hahaha, tidak ada akhir dari tawa yang menggelegar. Wajah orang-orang dari sekte pedang bintang teratai semuanya memerah, kemarahan mereka meledak, mereka ingin segera bergegas maju dan bertarung dengan orang-orang ini, tetapi mereka semua mengerti bahwa jika mereka benar-benar bergerak, itu akan menjadi pelanggaran hukum. Aturan gunung, dan sekte pedang bintang teratai akan sepenuhnya selesai. Kultus Black Hawk dan sekte pedang bintang teratai hidup berdampingan di Gunung Linglong, mereka harus saling mendukung dan membantu satu sama lain berkembang, tetapi kultus Black Hawk berharap untuk memperkuat diri dengan menelan sekte lain, ini jelas tidak diinginkan. Saat semua orang tertawa, sebuah suara tiba-tiba memecah tawa. Semua orang buru-buru melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat pemimpin sekte tua berambut putih berjalan mendekat, menatap pendekar pedang Yan Dong He, dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika pemimpin sekte tua berbicara, jantung hampir semua orang berdetak kencang pada saat bersamaan. Apakah pemimpin sekte akan bergerak? Yan Dong He juga menyingkirkan ekspresi main-mainnya dan menatap lelaki tua itu dengan serius dan serius. Ekspresinya sangat serius. Dari sudut pandangnya, di seluruh sekte pedang bintang teratai, hanya orang ini yang paling diawaspadai. Apakah pemimpin sekte akhirnya akan bergerak? Huff, mari kita lihat bagaimana Yan Dong He ini bisa melawannya kali ini. Pemimpin sekte sudah menjadi ahli yang bergema di seluruh Gunung Linglong 50 tahun yang lalu. Di depan pemimpin sekte, apakah utusan pedang ini? Mungkin kita seharusnya membiarkan pemimpin sekte mengambil tindakan sejak lama. Jika memang begitu, pelindung King tidak akan mati. Siapa yang mengira kultivasi Yan Dong He ini akan sangat menakutkan? Orang-orang dari sekte pedang bintang teratai berdiskusi dengan suara rendah, mata mereka semua terfokus pada lelaki tua berambut putih itu. Ini adalah harapan terakhir dari sekte pedang bintang teratai. Bahkan jika pemimpin sekte dikalahkan, maka sekte pedang bintang teratai ditakdirkan untuk dianeksasi. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara lain tiba-tiba datang dari kerumunan. Semua orang terbangun oleh suara yang tiba-tiba dan mengalihkan pandangan mereka. Seorang pria yang mengenakan jubah besar dan membawa sarung pedang berjalan keluar dari kerumunan dan berjalan mendekat. Tanpa lencana sekte pedang bintang teratai, orang ini bukan dari sekte pedang bintang teratai. Wanita penggoda yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam mengukur Su Yun, dan berkata kepada utusan pedang di sampingnya. Utusan pedang itu mengangguk, tatapannya terfokus pada Su Yun. Tuan Su Yun, mengapa kamu ada di sini? Bukankah saya sudah mengatur agar Anda tinggal di halaman belakang? Pemimpin sekte memandang Su Yun yang sedang berjalan dengan terkejut dan berkata. Dia telah memperhatikan King Wenlu sepanjang waktu, tapi dia tidak melihat Su Yun di keramaian. Jika aku tidak datang, aku khawatir aku bahkan tidak bisa tinggal di halaman belakang. Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata. Su Yun tidak tahu apakah pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai memperlakukannya dengan tulus atau tidak, tetapi selama periode waktu ini di sekte pedang bintang teratai, tidak ada yang memperlakukannya dengan tidak adil. Jika dia bisa membantu, maka bantulah. Jika dia bisa menyelesaikan malapetaka ini, maka itu tentu saja yang terbaik. 574 Melihat orang ini keluar, utusan pedang Yan Dong Hae segera bertanya, siapa kamu? Su Yun segera mengeluarkan daun dewa dari cincin itu dan menunjukkannya kepada semua orang, apakah kamu mengenali benda ini? Ini. Wanita itu terkejut, dan matanya berkilat karena sangat terkejut. Apa ini? Utusan pedang Yan Dong Hae bertanya. Meskipun dia telah tinggal di alam Wan Hua selama beberapa waktu, dia tidak begitu akrab dengan master alam pohon alam, jadi ketika dia melihat daun emas, dia tidak tahu apa itu. Ini adalah daun dewa dari pohon dunia. Dikatakan bahwa itu adalah benda suci Real Mlet dan hanya ada beberapa di antaranya. Biasanya, Real Mlet tidak akan memberikannya kepada orang lain. Karena orang ini memiliki daun dewa dalam tangannya, itu berarti hubungannya dengan Real Mlet sangat baik. Jika kamu menyinggung dia, itu berarti kamu menyinggung Real Mlet. Wanita itu berbisik kepada utusan pedang, orang ini mungkin adalah karakter yang luar biasa, kita harus berhati-hati. Apakah begitu? Apakah Anda yakin itu daun dewa yang asli? Dan tidak dipalsukan, Yan Dong Hae mengerutkan kening. Aku tidak mau. Wanita berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya, saya cukup beruntung telah melihat daun dewa ini sebelumnya. Aura ini tidak mungkin salah, terlebih lagi, menempa daun dewa adalah pelanggaran besar. Setelah terungkap, hasilnya akan sangat luar biasa. Sengsara, setiap helai rumput dan pohon di alam Wan Hua adalah mata dan telinga dari master Rilem. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Yan Dong Hae berpikir sejenak, lalu berkata dengan acu tak acu, tidak apa-apa jika orang ini memiliki daun dewa, tapi apa hubungannya denganku? Hari ini, kami tidak melakukan apapun yang melanggar aturan gunung. Bahkan jika dia adalah Rilem Lord, dia tidak akan bisa menyelamatkan sekte pedang bintang teratai. Lord Sword Envoy, jangan gegabuh. Mari kita lihat apa yang orang ini rencanakan. Wanita berpakaian hitam itu tertawa, bagaimanapun, sekte pedang bintang teratai pasti akan binasa hari ini, tidak perlu bagi kita untuk terburu-buru. Dia hanya memiliki sepotong daun dewa, dan bukan Rilem Master, jadi kita mungkin tidak harus menempatkan mereka di mata kita. Baiklah. Utusan pedang itu mengangguk, lalu berkata kepada Su Yun dengan acu tak acu, aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu ingin menghentikan kami dan menyelamatkan sekte pedang bintang teratai, maafkan aku, Yan Dong Hae, karena bersikap kasar. Rilem Lord God Ye ada di sini. Kamu berani kurang ajar, Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Kami tidak melanggar aturan gunung apapun. Apa yang dapat Anda lakukan pada kami? Apa, mungkinkah Anda ingin menggunakan otoritas Anda untuk bergerak melawan kami? Yan Dong Hae mendengus. Menyalahgunakan otoritas saya. Tentu saja, saya tidak akan melakukan itu. Selain itu, saya tidak punya posisi. Su Yun berkata, namun, saya tidak datang ke sini dengan daun Rilem Lord God untuk melihat-lihat. Saya datang ke sini atas perintah Rilem Lord untuk meminta sekte pedang bintang teratai untuk membantu saya menyelesaikan misi yang diberikan kepada saya oleh Rilem Tuan. Bukankah kalian di sini untuk membuat masalah menghalangi misi yang diberikan kepada kita oleh Tuan Rilem, memandang rendah Tuan Rilem, dan memprovokasi dia. Apa, apakah kultus Black Hawk Anda mencoba memberontak? Su Yun mendengus. Begitu dia selesai berbicara, semua orang terkejut. Tanpa alasan sama sekali, kultus Black Hawk tiba-tiba dituduh memberontak. Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Dong He dibuat terdiam oleh kata-kata Su Yun, dia tidak tahu bagaimana membantah. Matanya terbuka lebar, pedang di tangannya dicengkram rat. Jika bukan karena daun dewa di tangan Su Yun, dia akan segera bergegas. Dan menebasnya menjadi dua. Tuan Su Yun Beberapa murid sekte pedang bintang teratai memandang Su Yun dengan penuh semangat, pada saat itu, mereka merasa bahwa orang di depan mereka seperti penyelamat sekte, mungkin sekte pedang bintang teratai dapat mengandalkannya untuk selamat dari bencana ini. Hari ini, hehehehe, memberontak. Tuan Su Yun, kata-kata Anda sedikit serius, kultus Black Hawk kami adalah bagian dari alam Wan Hua, dan tentu saja milik orang-orang dari alam Wan Hua, bahkan jika Anda meminjamkan kami seratus nyali, kami tidak akan pernah berani untuk tidak sopan. Kepada Realm Lord, kata-katamu sedikit serius. Saat ini, wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba tertawa dan berjalan keluar. Dia melemparkan beberapa pandangan genit ke arah Su Yun, dan melihat bahwa Su Yun tidak tergerak. Dia membusungkan dadanya dan melanjutkan, namun, Tuan Su Yun, Anda mengatakan bahwa Anda di sini untuk menjalankan misi dengan daun Realm Lord God. Bolehkah saya bertanya misi apa itu? Mengapa Anda harus meminta bantuan sekte pedang bintang teratai? Dalam hal kekuatan, kultus Black Hawk kami jauh lebih kuat daripada sekte pedang bintang teratai, mengapa Anda tidak meminta bantuan kami? Misi apa? Tentu saja itu misi rahasia, bagaimana bisa terungkap dengan mudah. Jika Tuan Su Yun tidak mau mengatakannya, maka kita tidak tahu. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, kita dapat terus menantang sekte pedang bintang teratai. Saya percaya selama kita melakukannya menyakitimu, aku yakin bahkan Realm Lord tidak akan melakukan apapun pada kita, kan? Wanita berpakaian hitam itu tertawa. Mendengar itu, wajah Su Yun menjadi gelap, jadi itu artinya, kalian berencana untuk menggunakan kekerasan. Apakah ada pilihan lain? Senyum wanita berpakaian hitam berangsur-angsur memudar, hari ini, kita harus melakukannya. Jika kita tidak menghancurkan sekte pedang bintang teratai, apakah kita masih memiliki wajah untuk kembali ke sekte? Sangat bagus. Su Yun mengangguk, dan segera mencabut pedang kematian dari punggungnya. Pedang hitam pekat, di bawah pelepasan Evil Key, tampak sangat hantu, dia memegang pedang kematian itu terbalik, menikamnya ke tanah, menatap utusan pedang dan berkata dengan dingin, hari ini, aku akan melindungimu di lotus sekte pedang bintang, karena kamu ingin menantangku, maka aku akan mewakili sekte pedang bintang teratai untuk bertarung denganmu. Apa? Wanita berpakaian hitam dan utusan pedang sama-sama terkejut. Tuan Su Yun, sekte pedang bintang teratai saya akan selamanya mengingat bantuan ini, tetapi ini adalah masalah sekte pedang bintang teratai saya, Anda tidak perlu terlibat sama sekali, silakan kembali ke halaman belakang dulu, saya akan mengurus semuanya di sini. Pemimpin sekte tua buru-buru datang dan berkata. Tapi Su Yun menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku juga baru saja mendengarnya, kamu sepertinya masih terluka, tidak nyaman bagimu untuk bertarung, jika tidak King Wenlu tidak akan memaksamu naik ke atas panggung, kan? Pemimpin sekte tua terdiam sesaat, lalu menganggup tak berdaya, pihak lain tahu bahwa saya terluka, itu sebabnya mereka datang mengetuk pintu saya, tetapi Tuan Su Yun, Anda tidak dapat mengalami kecelakaan, jika tidak kami tidak akan dapat menanggung akibatnya. Kamu tidak bisa menerimanya, dan mereka juga tidak bisa menerimanya. Jangan khawatir, jika aku bertarung, mereka pasti akan takut, dan tidak akan menjadi tandinganku dalam hal aura. Dengan cara ini, aku sudah menang dengan tiga poin, dan ketika saatnya tiba, Anda dapat membantu saya. Mengalahkan mereka tidak akan sulit. Mustahil. Pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai menolak tanpa ragu. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, seolah-olah dia tahu tidak ada gunanya terus membujuk Su Yun. Dia langsung berjalan di depan Su Yun dan berkata, masalah hari ini, harus diselesaikan oleh sekte pedang bintang teratai saya, Tuan Su Yun tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Pemimpin sekte tua, kamu. Jangan katakan lagi. Sikap pemimpin sekte tua sangat tegas, dia berbalik dan menganggup pada Su Yun, lalu menoleh dan mengeluarkan pedang seputih salju yang seperti teratai, dan langsung menusuk ke arah segel arai di tengah. Melihat itu, Su Yun membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Pemimpin sekte telah menusukkan pedangnya ke dalam barisan, dan tidak ada ruang untuk penebusan. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, itu memang masuk akal. Jika pada saat kritis ini, pemimpin sekte tidak melangkah maju untuk menyelamatkan sekte tersebut, bahkan jika Su Yun mengandalkan intimidasi Rilem Master untuk menyelamatkan sekte pedang bintang teratai, maka sekte tersebut hanya akan ada dalam nama. Bagaimanapun, apa yang terjadi hari ini dilihat oleh banyak murid, mereka akan berpikir bahwa pemimpin sekte mereka tidak lagi dapat melindungi sekte tersebut, dan sekte tersebut telah sepenuhnya menurun. Oleh karena itu, jika pemimpin sekte tidak bertarung hari ini, dia akan kalah. Dia harus melangkah maju. Sekte pedang bintang terataimu masih memiliki tulang punggung. Utusan pedang, Yan Dong He, mendengus dan melangkah maju. Dia mengeluarkan pedangnya dan hendak menusuk ke segel arai untuk membuat kontrak dengan pemimpin sekte lama dan bertarung. Tapi saat ini, wanita berpakaian hitam di sampingnya dengan cemas mengangkat tangannya dan menghentikan Yan Dong He. Apa yang sedang kamu lakukan? Yan Dong He memandang wanita itu dengan ketidakpuasan. Wanita itu tersenyum ringan dan berkata, Tuan Pedang Utusan, Anda telah bertarung terus-menerus dengan para ahli dari sekte pedang bintang teratai, dan telah menghabiskan banyak ki Anda yang dalam. Sekarang Anda bertarung melawan pemimpin sekte pedang bintang teratai sekte, saya khawatir Anda akan menderita kerugian besar. Mendengar itu, mata Yan Dong He dipenuhi ketidaksenangan, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Faktanya, dia setuju dengan kata-kata wanita itu, dia tidak dalam kondisi yang baik sekarang, terutama setelah pertempuran dengan King Wen Lu, dia telah menggunakan lebih dari setengah ki yang dalam di tubuhnya. Meskipun kultus Black Hawk telah memberinya banyak pil pemulihan yang bagus, bagaimana dia bisa menebusnya dalam waktu sesingkat itu. Namun, wanita itu menoleh dan tersenyum pada orang-orang dari sekte pedang bintang teratai, semuanya, jangan terlalu cemas, kultus Black Hawk kami kuat dan memiliki banyak ahli, tidak mungkin bagi kami untuk selalu mengirim Lord Swat Utusan untuk bertarung. Utusan Pedang Tuan, tolong istirahat sebentar, dan biarkan murid-murid lain membantu Anda menangani pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai ini. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia bertepuk tangan. Murid kultus Black Hawk di belakang mereka berpisah, dan tiga orang yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam berjalan keluar. Mereka bertiga mengenakan pakaian ahli pedang dan membawa pedang panjang. Ekspresi mereka sangat dingin, dan mata mereka berkedip dengan rasa dingin yang tak terlukiskan. Mereka bertiga memiliki ekspresi, gerakan, dan aura yang sama. Jika bukan karena penampilan mereka yang berbeda, semua orang pasti mengira mereka bertiga adalah kembar tiga. Tria pertama mengambil beberapa langkah ke depan, mengeluarkan pedangnya, dan menusuk ke dalam segel arai. Menabrak. Saat kedua pedang memasuki formasi, formasi segera melepaskan lingkaran cahaya yang menyilaukan. Suyun mundur beberapa langkah, matanya menatap arai dengan penuh perhatian. Namun, pemimpin sekte dan murid kultus Black Hawk berbicara pada saat bersamaan. Mereka yang kalah, cepat tinggalkan sekte pedang bintang teratai dan jangan pernah masuk lagi. Mereka yang dikalahkan, segera serahkan sekte pedang bintang teratai dan teknik pedangnya. Setelah mereka berdua selesai berbicara, kedua pedang dalam formasi itu terbang ke udara pada saat bersamaan. Namun, ketika kedua pedang itu meninggalkan formasi pedang, mereka meninggalkan dua bayangan pedang yang bersinar terang. Itu sangat ajaib. Mereka berdua menatap pedang masing-masing di udara dan bergegas bersamaan, mengulurkan tangan untuk menangkap pedang. Meskipun pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai terluka, keahliannya masih luar biasa. Saat tangan tuanya menggenggam pedang, dia seperti meteor saat dia terbang di udara, terkadang ke kiri, terkadang ke kanan, sehingga tidak mungkin untuk melihat sosoknya dengan jelas. Fokus pemimpin sekte adalah pada utusan pedang. Selama dia mengalahkan utusan pedang, orang-orang dari kultus Black Hawk ini tidak akan menjadi masalah. Karena itu, dia tidak berani membuang waktu untuk orang-orang ini. Setelah bergerak dengan cepat, auranya menjadi stabil, dan kekuatannya berputar, langsung menuju ke orang itu. Ketika pedang jatuh di kepala orang itu, pedang kiri udara sepertinya beresonansi saat ini dan berkumpul bersama. Orang-orang di bawah sepertinya melihat teratai besar jatuh seperti meteor. Itu sangat indah dan menakutkan. Ini seni pedang bintang teratai. Pedang utusan Yan Dong He berteriak tanpa sadar. 575 Teknik pedang yang mempesona turun dari langit. Teknik pedang yang agung dan misterius mengandung kekerasan dan kelembutan. Itu menekan dari atas, meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati semua orang di bawah. Black Hawk melonjaki Orang itu tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dengan raungan rendah, semua rambut di tubuhnya tiba-tiba berdiri. Sejumlah besar energi mendalam yang sangat tajam yang seperti pisau dingin meledak, berubah menjadi gosyawk yang terbang ke langit. Dia benar-benar berani melawan pemimpin sekte secara langsung. Di bawah, pelindung kiri booming berteriak kaget. Orang ini tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Sepertinya serangan ini cukup untuk menentukan pemenangnya. Apakah kultus Black Hawk menindas sekte pedang bintang teratai kita karena tidak memiliki siapapun? Sekelompok orang tercela. Ketika orang-orang dari sekte pedang bintang teratai melihat tindakan orang itu, mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan yang benar. Namun, marah adalah marah. Pada saat ini, tidak ada perhatian yang terfokus pada serangan besar dan agung itu. Dalam keadaan kesurupan, orang-orang melihat gosyawk yang agung dan kekar menabrak teratai putih misterius. Dong! Riak warna-warni menyebar dari teratai putih. Separuh riak terbang ke langit, sementara separuh lainnya jatuh ke tanah. Bahkan sebelum riak itu mencapai tanah, orang-orang di tanah sudah bisa merasakan kekuatan destruktif yang mengerikan dari riak itu. Segera, wajah mereka menjadi pucat pasi, dan mereka berteriak dengan liar. Mundur! Mundur! Ayo pergi! Mereka yang berada di atas Sky Spirit Master, cepat aktifkan pertahanan harta karun sihir kalian, kalian semua, segera tinggalkan tempat ini. Wanita berpakaian hitam itu berteriak di pintu. Semua orang mundur ke sekte, aktifkan penghalang pelindung. Lebih cepat! Pelindung kiri sekte pedang bintang teratai booming berteriak dengan suara rendah. Adegan menjadi kacau. Orang-orang seperti semut di wajan panas, berlarian ke segala arah. Hanya dalam beberapa saat, arena duel yang ramai segera kosong, dan semua orang berpencar ke belakang. Bahkan utusan pedang yang kuat, Yan Dong He, tidak punya pilihan selain mundur. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk menerimaki yang mendalam yang keluar dari pertarungan antara keduanya, bahkan jika dia menerimanya, dia harus menghabiskan banyak energi yang dalam. Riak menyerang, menghancurkan semua genteng di bawah. Tanaman dihancurkan dan menempel di tanah seperti lapisan tipis. Selain segel arai mistis, segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi debu. Dong-dong-dong-dong-dong. Aura menakutkan terus melonjak di udara saat ledakan menggelegar terdengar. Goshauk dan teratai putih bertabrakan dengan keras di udara, tidak dapat dipisahkan. Pada saat ini, itu adalah pertempuran kekuatan yang mendalam. Apakah itu pemimpin sekte atau ahli dari Black Hawk Hall? Jika mereka mengendur sedikit saja, maka hasil dari pertempuran ini pasti akan diputuskan. Di belakang teratai putih adalah pedang panjang seputih salju pemimpin sekte. Ujung pedang ditekan ke akar teratai putih, dan tubuh pedang itu bergetar. Seolah-olah langit menekan ke bawah, dan ekor Goshauk adalah pedang ahli Black Hawk Hall. Tubuh pedang itu dikelilingi oleh kitebal berwarna abu-abu, seperti tornado kecil. Awan mengalir bersama dengan energi yang dalam, dan kedua aura ini adalah yang paling menyelaukan di langit, seolah ingin mengaduk seluruh langit. Suyun mendonga ke langit, hanya untuk melihat bahwa wajah pemimpin sekte pucat pasi, keringat menetes, dan pedang di tangannya sedikit gemetar. Di sisi lain, itu bahkan lebih berat baginya. Pembuluh darah di dahinya menonjol, dan matanya merah. Seolah-olah dia melepaskan sedikit kekuatan terakhirnya. Menurut standar normal, orang ini jelas bukan tandingan pemimpin sekte. Tapi dari kelihatannya, pihak lain telah menggunakan luka lama pemimpin sekte untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Merusak. Tiba-tiba, pemimpin sekte meraum dengan marah. Teratai putih yang suci dan agung melepaskan lingkaran cahaya, seperti bunga yang mekar, tak tertandingi menyilaukan saat jatuh ke bawah. Gosyok menjerit sedih, lalu sayapnya patah dan tubuhnya hancur. Teratai putih yang menakutkan mengikuti tekanan pedang dan hancur ke bawah, menyebabkan ledakan terdengar di udara seperti petasan. Penggarap roh yang mendukung Gosyok membuka matanya lebar-lebar, melihat teratai putih yang masuk dengan kaget, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, auranya seperti bendungan yang pecah, benar-benar runtuh dan hancur. Retakan. Suara renyah terdengar. Pakar dari tubuh Black Hawk Hall langsung jatuh dari langit dan dengan keras menabrak tanah. Sejumlah besar retakan mengerikan muncul di tubuhnya, kedua tangan dan kakinya patah, hanya menyisakan sebatang tongkat, dan pedang di tangannya juga pecah menjadi beberapa bagian. Dia sudah lama kehilangan kekuatan bertarungnya karena luka-lukanya, dan dari kelihatannya, bahkan kultifasinya telah dikosongkan. Hasilnya telah diputuskan. Baiklah. Orang-orang dari sekte pedang bintang teratai di bawah mengeluarkan gelombang raungan yang bersemangat. Sorakan seperti tsunami terdengar tak henti-hentinya. Pemimpin sekte berambut putih, berjanggut putih mendarat dengan anggun dan menatap ahli Black Hawk Hall yang lumpuh di tanah dengan tatapan bermartabat. Dia dengan dingin mendengus, apakah kamu bersedia untuk mundur? Tentu saja tidak. Tanpa menunggu ahli berbicara, wanita berpakaian hitam di belakangnya mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia terkeke, mengeluarkan pedang dari pinggangnya, dan langsung menusuk ke arah kepala pria itu. Of! Kepala orang itu segera ditembus. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berjuang sebelum dia meninggal. Pedang cahaya di segel arai juga menghilang dalam sekejap. Setelah orang yang membuat kontrak meninggal, segel arai secara otomatis menilai pihak lain menolak untuk mematuhi perjanjian sebelumnya. Tubuh orang itu juga berubah menjadi pasir dan menghilang seperti King Wenlu. Ketika semua orang melihat ini, kemarahan mereka melambung ke langit. Melihat ini, mata pemimpin sekte menyipit. Sangat tercela, kamu melanggar aturan gunung. Pelindung kiri Bu Ming menggertakkan giginya dan berkata, Pelanggaran aturan gunung apa? Orang ini melanggar aturan sekte kami sebelumnya, dan menurut aturan sekte, dia harus dieksekusi. Saya hanya menegakkan aturan sekte sekarang? Mungkin waktunya tidak tepat, tetapi sepertinya tidak ada aturan di Gunung Linglong yang melarang penegakan aturan sekte saat ini, bukan? Wanita berpakaian hitam itu tertawa. Kamu. Kamu jelas takut dia akan takut mati dan menyetujui perjanjian sebelumnya, jadi kamu memanfaatkan celah ini. Kultus Black Hawk Anda sangat tidak tahu malu. Bu Ming mengutuk. Tak tahu malu. Wanita berpakaian hitam itu dengan jijik berkata, jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa melakukan hal yang sama. Mendengar itu, Bu Ming sangat marah, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Pelindung Bu, jangan marah. Semakin mereka melakukan ini, dunia akan semakin merasa bahwa mereka tercelah. Sekte ini tidak akan bertahan lama, mari kita lihat saja. Pemimpin Sekte berkata dengan suara yang dalam. Bu Ming mengangguk, mendengus pada wanita itu, lalu mundur ke samping. Wanita berpakaian hitam itu berkata kepada dua orang yang tersisa, kamu hanya bisa menang, kamu tidak bisa kalah, mengerti. Jika Anda gagal, hanya akan ada kematian. Inilah yang dikatakan pemimpin Sekte. Ya, keduanya menjawab dengan tegas, mata mereka dipenuhi dengan tekat. Setelah itu, ahli kedua dari Black Hawk Chult berjalan keluar dan menusukan pedang di pinggangnya ke dalam aray sel. Melihat ini, pemimpin Sekte tidak berkedip dan melemparkan pedangnya sendiri ke dalamnya. Kontrak dibuat, dan mereka berdua menghunus pedang mereka dan terbang ke langit, sekali lagi bertarung dengan sengit. Pakar ini jelas jauh lebih berhati-hati daripada yang sebelumnya. Dia tidak lagi seagresif sebelumnya, juga tidak berani bertarung langsung dengan lawannya. Dia hanya menggunakan tindakan defensif. Orang-orang di bawah menonton dengan penuh perhatian, sebagian besar orang dari Sekte Pedang Bintang Tratai memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka, sementara orang-orang dari Black Hawk Chult menonton dari pinggir lapangan. Menurut mereka, kultus Black Hawk pasti akan memenangkan perjalanan ini, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu benar, pihak lain telah dipaksa ke titik di mana bahkan pemimpin Sekte harus mengambil tindakan, kartu truf apalagi yang bisa dia miliki. Pelindung Buming, bisakah kamu berpartisipasi dalam pertempuran? Suyun mengalihkan pandangannya dari langit, dan berjalan menuju wanita parubaya itu, dan berkata. Mendengar itu, Buming menoleh untuk melihat Suyun, dia sedikit terkejut, dan kemudian dengan cemas membungkuk, jadi Tuan Suyun, Tuan Suyun, saya keluar untuk beberapa hal beberapa waktu yang lalu, dan tidak dapat membayar hormatku padamu, tolong maafkan aku. Pada saat seperti ini, jangan repot-repot. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa bertarung. Kata Suyun. Mendengar itu, Buming menunjukkan ekspresi bermasalah, dan kemudian menggelengkan kepalanya, Tuan, Anda mungkin kecewa, meskipun saya adalah pelindung sekte pedang bintang teratai, kultivasi saya tidak tinggi, 30 tahun yang lalu, ketika saya keluar dalam misi, saya terluka parah, dan kultivasi saya lumpuh lebih dari setengahnya, kekuatan saya saat ini bahkan tidak ada di Sky Spirit Master, bagaimana saya bisa bertarung. Mendengar itu, Suyun terkejut, meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Buming, Kinya sangat lemah, dia kemungkinan besar mengenakan harta sihir penyembunyian yang sama dengan gelang Longzen. Karena itu masalahnya, apakah ada ahli lain di sekte pedang bintang teratai yang bisa melawannya? Suyun bertanya, wanita berpakaian hitam menggunakan para ahli ini untuk melelahkan pemimpin sekte, jika pemimpin sekte terus bertarung, dan kemudian bertarung melawan utusan pedang, saya khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang, dan begitu dia dikalahkan, sekte pedang bintang teratai akan tamat. Konsumsi Buming kaget, dia dengan cemas melihat ke langit, dan kemudian wajahnya menjadi suram. Centai, Zhang Xing Buming berteriak keras. Dua pria berjubah teratai putih segera keluar dari kerumunan. Pria itu memegang pedang panjang di tangannya, dan keduanya memiliki aura yang luar biasa. Sebagai elit sekte, ini adalah saat krisis sekte. Apakah kamu memiliki keberanian untuk bertarung melawan-lawan berikutnya? Buming berkata dengan sungguh-sungguh. Kami tidak akan melalaikan tugas kami untuk mengorbankan diri demi sekte. Keduanya berteriak tanpa ragu-ragu. Sangat bagus. Buming mengangguk. Su Yun melirik mereka berdua, hanya untuk melihat bahwa mereka hanya berada di tahap kedua dari Master Roh Langit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, pelindung Bu, apakah tidak ada yang lebih kuat? Kultivasi utusan pedang Yandong He sangat kuat. Kami ceroboh sebelumnya, dan kultus Black Hawk datang dengan persiapan, beberapa saat yang lalu, semua ahli sekte kami dibunuh, meskipun tidak ada yang meninggal, mereka semua menderita berbagai tingkat cedera, dan tidak banyak yang bisa bertarung. Saya rasa orang-orang yang menyerang ahli sekte kita pasti adalah karya kultus Black Hawk, tujuan mereka adalah untuk mempersiapkan tantangan hari ini. Jadi seperti itu. Ekspresi Su Yun juga agak tak berdaya. Sekte Pedang Bintang Teratai benar-benar sengsara, tetapi dia tidak tahu apakah itu karena sekte Pedang Bintang Teratai terlalu lemah, atau apakah itu karena kultus Elang Hitam terlalu kuat, para ahli dari sektenya sendiri telah diserang, lalu tingkat kultivasi apa yang akan dimiliki para ahli kultus Black Hawk. Karena pihak lain ingin menghabiskan kita, maka kita hanya bisa menemani mereka. Ini adalah sekte Pedang Bintang Teratai, dan ada banyak orang yang berani mati seperti laut. Saya tidak percaya bahwa orang-orang dari kultus Black Hawk dapat membunuh semua orang di sini. Kata Buming dengan tekat. Melihat tekat di matanya, Su Yun mengangguk kagum. Dong. Pada saat ini, ledakan keras lainnya terdengar di udara. Sesosok jatuh dari langit dan menabrak tanah. Di atas sosok itu adalah pemimpin sekte dari sekte Pedang Bintang Teratai. Dia memegang pedang di satu tangan, dan ujung pedang telah menembus jantung ahli dari Black Hawk Chult. Aku tahu kamu tidak akan mundur dengan mudah. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pemimpin sekte dari sekte Pedang Bintang Teratai berkata dengan dingin, serangan pedang ini, untuk pelindung King. Saat suaranya memudar, pedang seputih salju menebas ke arah kepala ahli. Pedang tajam menembus kepalanya seperti kilat, membelahnya menjadi dua.